Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan 3 peluang besar dari Kemenpan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tapi sebelum itu kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton dan disimak secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendahigunan Aparatur Negara dan Reformasi Beroperasi, Abdullah Aswar Anas menyampaikan kepada para tenaga honorer tentang peluang besar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. ASN yang dimaksud yakni pegawai negeri sipil maupun PE3K. Hal ini tentunya menjadi keinginan seluruh tenaga honorer, apalagi jelang rencana penghapusan non-aparatur sipil negara pada bulan November tahun 2023. Karena itu, rekan-rekan sekalian, pemerintah saat ini telah bencar menyiapkan berbagai solusi baik kepada honorer maupun non-ASN, khususnya kepada para honorer yang bekerja di instansi pemerintah melalui seleksi tahun 2023. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendahigunan Aparatur Negara, para honorer perlu mengetahui informasi penting sebelum rencana penghapusan non-ASN tahun 2023. Peluang yang pertama yaitu rekrutmen seleksi CPNS dan PE3K tahun 2023. Menpan Abdullah Aswaranas baru-baru ini mengungkapkan bahwa tahun ini akan dilaksanakan CPNS dan PE3K. Peluang ini bisa diikuti oleh seluruh tenaga honorer dan rencananya kebijakan seleksi penerimaan tahun ini tetap akan memprioritaskan bagi tenaga honorer yang telah memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Selain Aparatur Sipil Negara, melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan PE3K tahun ini juga akan membuka peluang bagi formasi umum. Sebelumnya diketahui bahwa seleksi CPNS tahun 2022 yang lalu hanya untuk sekolah kedinasan, namun berbeda dengan CPNS tahun 2023, Menteri Pendahigunan Aparatur Negara mengungkapkan itu akan dibuka secara umum termasuk memprioritaskan para tenaga honorer dengan kategori jabatan tertentu. Hal ini tentu menjadi kabar baik kepada seluruh tenaga honorer agar dapat mengikuti seleksi ini sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh masing-masing pemerintahan daerah. Rekar-rekan sekalian peluang yang kedua yaitu Kemenpan telah menetapkan jabatan prioritas Aparatur Sipil Negara. Dalam seleksi ASN tahun 2023, Menteri Pendahigunan Aparatur Negara menyatakan terdapat formasi yang menjadi prioritas untuk seleksi tersebut. Kemenpan mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus fokus untuk formasi dan memprioritaskan pada tenaga kesehatan dan guru. Sementara itu, untuk seleksi CPNS tahun 2023, pemerintah telah menunjukkan adanya jabatan yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS dan merekrutmen ASN. Selain jabatan tenaga guru dan kesehatan, Menpan juga akan memprioritaskan dan membuka formasi jabatan yang terdiri dari hakim, dosen, jaksa, dan tenaga tenis tertentu lainnya pada seleksi CPNS pada tahun ini. Menpan membuka peluang yang sangat baik untuk menjadi ASN selain jabatan di atas kepada pelamar yang berbakat di bidang digital. Peluang yang ketiga adalah saat ini Menpan telah mencari solusi terbaik atau opsi terbaik dalam penataan tenaga honorer. Menpan sebelumnya telah mengadakan rakor kebijakan penataan tenaga honorer bersama dengan sejumlah asosiasi, pemerintahan daerah, dan badan kepegawaian negara. Menpan mengungkapkan dalam hasil rakor tersebut, PIA-nya akan mempersempit opsi terbaik bagi nasib honorer sebelum pelaksanaan rencana penghapusan menu ASN di tahun 2023 ini. Ia pun menyebutkan bahwa opsi terbaik nantinya akan dibawa ke DPR dan dijalankan oleh pemerintah untuk menentukan nasib tenaga honorer di tahun 2023. Demikian informasi pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.